apa itu aku diam aja sih aku gak mau ikut campur guys aku mau ada acara-acara penting-penting dan aku tuh lagi sibuk dinget jadi aku gak mau kok itu bapak-bapak tapi aku eh mending aku bahas pribadi aku aja ya guys ya jadi yang tadi malam itu sebenarnya itu aku tuh mau live ya tapi aku ketiduran iya jadi tuh kayak aku tuh udah pernah negur orang itu udah negur orang itu orang itu tuh rumahnya pagotan udah negur jangan paksa ibuku bikin bikin VT gitu ya jangan paksa ibuku tuh gak nyaman gak berani ngomong tapi aku mah orangnya berani gak takut aku iya ibuku gak berani ngomong buat ibu kalau kamu itu mau mencari keuntungan dari aku it's okay gak apa-apa tapi jangan seperti itu caranya ya yang pertama yang pertama nih apa namanya bukan bukan seperti itu kalau amanah apapun itu ya amanah itu pribadi pribadi jadi kayak apa ya diem dulu lah pak aku udah dimomong pak pokoknya tuh iya jadi gini guys ceritanya nah video yang disematkan itu itu udah pernah aku tegur karena pak yang pertama satu takutnya itu orang itu salah paham reaksi disitu tuh aku cuek yang pertama aku baru pulang dari Vietnam gitu tiga harian lah kalau gak lupa aku pokoknya itu nah terus itu tuh aku lagi sakit aku lagi sakit terus sore bangun itu tuh waktu itu sore hari ya waktu itu sore hari nah itu tuh di video aku aku di video dari keluar rumah aku tuh di video terus aku bilang mbak jangan di video ya aku lagi bangun tidur gitu bukan aku gak takut muka jelek apa enggak enggak takutnya orang itu menyangka video itu cuek banget ya gini 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 ya gitu ya aku mah jelek ya emang muka aku kayak gini guys nah terus apa namanya dia bilang enggak mbak ini buat dokumentasi aja gitu kalau semuanya itu buat dokumentasi ya tidak ini itu bisa dilaporin loh guys karena apa karena itu adalah menggaguh privasi privasi dengan cara dia itu mengupload video aku di tiktok dan ada orang yang tahu dan komentar terus tanya mbak rumahnya dimana gak dikasih tahu mbak mau titip hadiah apa aku ada gitu dengan catatan contoh contoh nih aku paling gak suka sama orang itu yang jahat ya jadi kayak apalagi orang TKW aku gak mau kalian tuh ditipu ya guys dan buat ibu-ibu yang ada disini bukannya Vidya tidak menghargai pemberian kalian kalian tuh udah termasuk banyak banget memberi aku hadiah bukan Vidya menolak ya guys Vidya tuh tahu cara mencari uang itu sangat susah apalagi bangun pagi ngepel Vidya pun menghargai pemberian kalian tapi yang pertama tuh kayak itu tuh lebih baik ibu-ibu tabung itu niatku cuma itu doang aku gak suka sama dia kalau dia ke rumah aku ya guys aku gak pernah melayani sekarang orang lain yang melayani karena apa aku gak mau ketemu jujur ya bukannya aku sombong karena apa aku gak suka sama orangnya yang pertama dia mengupload padahal aku kemarin bilang gak upload terus aku udah tegur tuh udah di take down abis itu di upload lagi itu maksudnya apa gitu teman-teman kalau gak suka sama aku gak apa-apa aku yang kayak gini orangnya kalau gak suka aku ngomong gak suka bukan berarti aku nih mengharapkan hadiah nih aku baik-baik sama mereka enggak karena niatku disini niatku disini adalah untuk menghibur bukan meminta-minta selayaknya ibu aku dishooting kayak gini disuruh ngomong terima kasih berasa ibu aku tuh kayak minta dana gitu loh guys aku gak akan ini ya guys aku tidak akan menerima hadiah dari ibu itu aku udah sabar loh guys aku udah sabar udah berbulan-bulan aku sabar sama beliau karena beliau juga mencari uang tapi gak gitu caranya kalau beliau mau marah sama aku gak apa-apa marah karena aku udah negurnya lebih dari tiga kali udah lebih aku negur beliau ibu aku disitu tuh setidak ibu aku tuh udah gak nyaman kemarin pernah ada yang mau ngirim hadiah harus ketemu aku dia harus ketemu aku karena apa buat video tapi aku aku gak di rumah aku lagi tidur aku gak di rumah aku lagi tidur bangunin lah sama ibu aku semenjak hati aku gak mau aku gak mau ya kenyamanan ibuku diganggu aku cuma punya ibu kalau kalian mau menghujat aku hujat aja tapi kalau kalian udah menyakut ibuku aku gak mau orang tua tetap nomor satu menurut aku karena yang bisa melindungi ibunya itu hanya anaknya karena gak ada yang bisa ngelindungi ibuku kecuali Allah sama aku nih temen-temen aku tidak pernah melarang kalian kalau mau datang ke rumah aku ya guys inget ya Vidya tidak pernah buat yang pernah ke rumah Vidya pasti tahu Vidya seperti yang Vidya tidak pernah membatasi kalian itu mau datang ke rumah Vidya tapi gini kalau kalian mau ke rumahnya Vidya kalian bisa tapi dengan catatan kalau Vidya itu juga ada pekerjaannya temen-temen jadi kayak Vidya pun jujur Vidya menghidupi keluarga jadi Vidya menghidupi ibu Vidya juga apa namanya membantu keluarga Vidya mbak Siti sama Mas Vidya Vidya yang membantu semua kebutuhan-kebutuhan itu juga Vidya juga bantu ya jadi buat temen-temen kalau kalian itu Vidya itu sok artis banget gini-gini enggak karena apa Vidya itu bekerja Vidya itu bekerja Vidya itu Vidya juga ada bapak guys tapi Vidya yang paling berperan dalam keluarga biaya dan lain-lain itu mobil dan lain-lain itu Vidya yang nanggung terus kalau ibu pengen beli apa jadi itu Vidya harus punya uang buat menghidupi keluarga Vidya enggak enggak putih terima kasih Terima kasih.